Sebelum firman Tuhan disampaikan, sudilah Bapak Ibu Saudara bagikan syaran langsung ini di grup-grup Facebook, di grup-grup WhatsApp, dan di seluruh social media, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, mari kita perkatakan perkataan iman yang akan terjadi atas kehidupan kita. Letakkan tangan kanan kita di dada seperti ini dan sama-sama katakan bersama dengan saya. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapak. Di dalam Yesus hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus setiap hari tubuh jiwa rohku penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Yesus setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi berkat sorga. Di dalam Yesus setiap hari hidupku diampuni, hidupku dibela, dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus setiap hari hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa roh kudus. Di dalam Yesus setiap hari aku menjadi garam dan terang dunia yang setuju sama-sama kita katakan. Amen, amen, amen. Tema firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang in Christ atau dengan kata lainnya di dalam Yesus. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam satu korintus fasal yang pertama, ayatnya yang ke-30. Satu korintus fasal yang pertama, ayatnya yang ke-30. Dikatakan demikian bagi kita semua. Tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Elohim telah membuat Kristus Yesus menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin untuk pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara ku terkasih dalam Tuhan, kalau kita menyadari bahwa hidup kita sampai hari ini karena kasih karunia. Maka saudara dan saya telah diselamatkan. Sama-sama katakan dengan saya, karena kasih karunia. Belum semua, belum semua. Semua sama-sama katakan dengan saya, baik yang di Facebook, baik yang di Youtube. Hidup, sama-sama katakan dengan saya. Hidup saya, karena kasih karunia, telah diselamatkan Tuhan. Yang tadinya kita dalam terang. Yang tadinya, maksud saya maaf. Yang tadinya kita dalam gelap. Tuhan ubahkan kita. Tuhan pindahkan kita oleh karena kasih karunianya. Menuju terangnya yang ajaib. Yang tadinya saudara dan saya di dalam kebinasaan. Tuhan pindahkan kita karena kasih karunianya. Kedalam kehidupan yang kekal. Yang tadinya kita tidak memiliki masa depan yang cerah. Yang tadinya kita gagal. Yang tadinya kita binasa. Tuhan ubahkan menjadi orang yang memiliki pengharapan. Menjadi orang yang berhasil. Menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Hari ini saudara sadari bahwa kita ada. Itu karena kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Rumah tangga kita diselamatkan. Dari perceraian. Dari perselingkuhan. Dari perjinahan. Dari kekerasan dalam rumah tangga. Itu karena kasih karunia Tuhan. Uang tidak bisa menyelamatkan rumah tangga kita. Dari perselingkuhan. Uang tidak bisa menyelamatkan kita. Menyelamatkan rumah tangga kita. Dari kekerasan dalam rumah tangga. Yang bisa menyelamatkan rumah tangga kita. Ketika kasih karunia Tuhan. Turun atas hidup saudara. Turun atas hidup saya. Ketika kasih karunia Tuhan. Turun atas rumah tangga saudara Dan turun atas rumah tanggaku Sama-sama katakan dengan saya Karena kasih karunia Tuhan Maka hidupku diselamatkan Amin Karena kasih karunia Tuhan Hidup kita diselamatkan Diselamatkan dari maut Diselamatkan dari dosa Diselamatkan dari kegagalan Diselamatkan dari kehancuran Diselamatkan dari hal-hal negatif Maka diselamatkan dari rencana orang yang ingin berbuat jahat Atas hidup saudara dan hidup saya Saudara ku terkasih dalam Tuhan Mari kita fokus dengan firman Tuhan Bahwa dia memberikan kita Keselamatan Karena kasih karunianya Bukan karena perjuangan kita Bukan karena kekudusan kita Bukan karena pangkat kita Bukan karena intelektual kita yang pintar Bukan karena koneksi kita Bukan karena kita pintar Bukan karena kita seorang rohaniawan Kita diselamatkan Tuhan Rumah tangga kita diselamatkan Tuhan Bisnis kita diselamatkan Tuhan Dari kehancuran dan kebangkrutan Itu karena kemurahan Tuhan Itu karena kasih karunia Tuhan Itu karena anugerah Tuhan Yang setuju berikan tepuk tangan di rumah masing-masing Bagi Yesus Haleluya Amin Bapak ibu saudara ku terkasih dalam Tuhan Karena kasih karunia Maka hidup kita pun Telah diampuni Dan disucikan Sama-sama katakan dengan saya Karena kasih karunia Hidup saya diampuni Hidup saya disucikan Yang di Youtube Yang di Facebook Sama-sama katakan dengan saya Sekali lagi dengan iman Karena kasih karunia Hidupku diampuni Karena kasih karunia Hidupku disucikan Saudara mungkin Ada diantara kita Yang menyaksikan siaran langsung ini Pak saya baru melakukan dosa kemarin Pak saya ini seorang homo Pak saya ini seorang lesbian Orang di luar sana bilang saya sampah masyarakat Orang di luar sana bahkan keluarga saya berkata Kamu penjinah berat Kamu pendosa berat Tapi hari ini Lewat mulutku Lewat ibadah ini Tuhan bersuara Tuhan berfirman Tuhan berkata-kata Bahwa kamu diselamatkan Karena kasih karunia Kamu diampuni Kamu dikuduskan Kamu dilayakan Karena kasih karunianya Berhenti Dan jangan buat kesalahan yang sama lagi Dan juga jangan buat dosa-dosa yang baru Mari kita fokuskan Hidup kita Pandangan kita Iman kita Pengharapan kita Kepada kasih karunia Yesus Yesus sudah baik menolong hidup kita Dia mengampuni pelanggaran kita Yang tadinya kita mungkin merasa feeling guilty Saya orang berdosa Saya orang gagal Saya orang tidak punya pengharapan Masa depan saya suram Tapi hari ini Yesus mengampuni Yesus menyucikan Seluruh pelanggaran hidup kita Setiap dari kita Pasti mengalami kegagalan Baik dalam rumah tangga Baik dalam bisnis Dalam usaha Dalam pelayanan Dalam keuangan Seluruh aspek kehidupan kita Pasti kita pernah Mengalami kegagalan Tetapi malam hari ini Yesus ingin Saudara dan saya Tidak fokus dengan kegagalan tersebut Melainkan roh kudus Ingin mengajar kita Untuk kita fokus Akan kasih karunianya Bahwa kegagalan kita Sudah diganti Dengan keberhasilannya Bahwa kegagalan kita Telah dilupakan oleh Tuhan Dan Tuhan menyediakan Keberhasilan yang baru Bahwa setiap dosa kita Sudah diampuni Dan firman Tuhan Dengan jelas mencatat Seluruh pelanggaran Dosa kita Yesus telah buang Kedalam Jurang tubir laut Yang dalam Dan Tuhan berfirman Aku tidak mengingat Kesalahanmu lagi Aku tidak menghukum hidupmu lagi Karena dosamu Dan dosaku Pelanggaranmu Dan pelanggaranku Sudah diampuni Di atas kawis salib Bukan hanya untuk hari ini Tetapi juga untuk selama-lamanya Oleh karena Yesus berkata Bukan hanya kepada perempuan yang tertangkap Berbuat jina Pergi Jangan berbuat dosa lagi Perkataan yang sama itu juga Akan berkata atas hidup saudara Dan hidup saya Pergi Dan jangan berbuat dosa lagi Dan jangan buat kegagalan itu lagi Dan jangan melukai hati Tuhan lagi Itu namanya orang yang sadar Hidup di dalam kasih karunia Tuhan Kalau kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan Bukan berarti kita bebas buat dosa Bukan berarti kita bebas buat kesalahan Justru sebaliknya Kita menyadari kebaikan Tuhan Kita menyadari kasih karunia Tuhan Kita tidak mau berbuat dosa lagi Kita tidak mau melukai sesama kita lagi Terlebih kita tidak mau melukai hati Tuhan Dia sudah baik Dia sudah memberkati Dia sudah mengampuni Bahkan dia melupakan pelanggaranku Bahkan dia melupakan seluruh kegagalanku Bahkan dia tidak menghukum setiap kesalahan kita Melainkan dia ganti hukuman kita Dengan berkat-berkat yang melimpa Dengan peluang-peluang yang baru Dengan promosi yang baru Dan juga dengan kelimpahan yang baru Yang setuju katakan amin di rumah kita masing-masing Amin saudara ku terkasih dalam Tuhan Dan karena kasih karunia juga Maka hidup kita menjadi ciptaan yang baru Sama-sama katakan dengan saya Saya Semua yang di Youtube Semua yang di Facebook Ayo dengan semangat Sama-sama katakan dengan saya Saya Belum semua Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya Yang menyaksikan secara langsung ini Ayo semangat Sama-sama katakan dengan saya Saya Adalah ciptaan yang baru Amin Saya adalah ciptaan yang baru Firman Tuhan mencatat Barang siapa yang ada di dalam Kristus Yesus Dia adalah ciptaan yang baru Yang lama sudah berlalu Kalau hari ini ada suara di telinga Di hati Di pikiran kita Yang berkata Kamu orang berdosa Kamu mantan narapidana Kamu mantan bandan narkoba Kamu mantan lesbian Kamu mantan pelacur Kamu mantan bini piaraan Kamu mantan homo Kamu mantan gay Kamu mantan biseksual Tolak dalam nama Yesus Hari ini Aku di dalam Kristus Adalah ciptaan yang baru Yang lama sudah berlalu Dulu memang saya homo Dulu memang saya bandan narkoba Dulu saya memang orang penjahat Dulu memang saya aborsi Tapi hari ini Hidupku adalah ciptaan yang baru Yesus telah menebus hidupku Yesus telah mengampuni kesalahanku Yesus mengampuni pelanggaranku Dan Yesus menyediakan masa depan yang baru Lagi hidupmu dan hidupku Bagi rumah tangga kita Kalau ada teman-teman Yang menyaksikan siaran langsung ini Pak saya gak tahu Saya harus kerja apa Saya mantan preman Saya mantan residivis Dan sebagainya Hari ini Tuhan berfirman dalam Yeremia 29 ayat 11 Aku mengetahui rancangan apa Yang ada padaku Mengenai kamu Yaitu rencana Rancangan damai sejahtera Hari depan Penuh dengan harapan Dan bukan rencana Dan rancangan kecelakaan Bagi hidup anak-anaknya Berbahagialah kita Yang memiliki Kristus Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Engkau yang gagal Tuhan yang buat berhasil Engkau yang jatuh dalam dosa Yesus yang mengampuni Kita yang mengalami Keterpurukan Yesus angkat Yesus berikan Peluang-peluang baru Yesus berikan kesempatan Kesempatan yang baru Agar saudara Menikmati Janji Tuhan Yang diberi kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub Melalui Yesus Kita menikmati Dan menerima Janji-janji tersebut Kita akan jadi kepala Dan bukan ekor Terus naik Dan tidak pernah turun Karena saudara dan saya Punya Tuhan yang hebat Yesus yang hidup Yesus yang luar biasa Pemilik jagad raya ini Haleluya Saudara ku terkasih dalam Tuhan Karena kasih karunia Maka hidup kita Sekarang ada di dalam Yesus Dan Yesus di dalam kita Sama-sama katakan dengan saya Karena kasih karunia Yesus ada di dalam hidup saya Dan saya ada di dalam Yesus Firman Tuhan berkata Kita adalah Pokok anggur Yang dicangkokkan Kedalam Pokok anggur tersebut Kita adalah carang-carang Yang dicangkokkan Kedalam pokok anggur tersebut Artinya Rencana awal Tuhan mengasihi bangsa Israel Tapi hari ini Tuhan bukan hanya mengasihi Bangsa Israel Tuhan mengasihi hidupmu Tuhan mengasihi keluargamu Tuhan mengasihi kita semua Yang setuju katakan Amin Kita tidak terpisahkan Dengan kasih Kristus Untuk selama-lamanya Paulus berkata Siapakah yang dapat memisahkan kami Dari kasih Kristus Maut Bencana Kelaparan Kesusahan Berkat Dan lain sebagainya Tidak bisa memisahkan kita Dari kasih Kristus Amin Bahkan salah satu isi doa Yesus Dalam Yohannes Fasal 17 Aku di dalam mereka Mereka di dalam aku Tidak ada satupun yang dapat Mengambil mereka daripadaku Selain dia yang ditentukan Binasa oleh Bapakku Saudara ku terkasih dalam Tuhan Bukan berarti Tuhan atau Bapak Menentukan yang satu ini Binasa Tetapi yang satu ini Menentukan pilihannya Menggunakan kandak bebasnya Untuk melawan Bapak Untuk melawan anak Mengeraskan hatinya Untuk roh kudus Sehingga pada akhirnya Dia menjadi pengkhianat Untuk Kristus Tetapi saya berdoa Saudara dan saya Tidak terpisahkan Dari kasih Kristus Nah saudara Ketika kita ada Di dalam Yesus Maka yang pertama Kita menerima Kepastian Sama-sama katakan dengan saya Ketika saya ada Di dalam Yesus Belum semua Sama-sama katakan dengan saya Ketika saya ada Di dalam Yesus Ayo Bapak Ibu Semangat-semangat Ketika saya ada Di dalam Yesus Saya menerima Kepastian Amin Saya percaya Hidup saya pasti Ditolong Tuhan Saya percaya Sakit saya pasti Ditolong Tuhan Saya percaya Masalah saya pasti Ditolong Tuhan Saya percaya Pergumulan kita Pasti ditolong Tuhan Saya percaya Setiap beban berat Hidup kita Pasti ditolong Tuhan Karena di dalam Yesus Selalu ada kepastian Berkali-kali Yesus berkata Lewat firman Tuhan yang saya sampaikan Aku Tuhan Immanuel Aku yang menyertai kehidupanmu Dan itu adalah kepastian Yesus berkata Akulah Alfa Immanuel Dan Omega Dia yang memulai Dia yang menyertai Dan dia yang akan mengakhiri Yang setuju katakan Amin Saudara mendapatkan kepastian Ketika saudara sakit Yesus berkata Oleh bilur-bilurku Kamu yang sakit menjadi sembuh Ketika saudara sedang tidak punya uang Ketika saudara sedang mengalami Pergumulan Ketika saudara sedang mengalami Tekanan kehidupan Yesus berkata Mari kepadaku Hai kamu yang letih Lesud dan beban berat Aku akan memberikan Kelegaan kepadamu Satu kali cerita Dalam firman Tuhan berkata Simon Petrus Seorang nelayan yang handal Untuk mencari ikan Simon Petrus Mengetahui Arah mata angin Simon Petrus Mengetahui Air di danau Dan di lautan Simon Petrus Mendedikasikan dirinya Untuk menjadi seorang Penjala ikan Menjadi seorang nelayan Satu kali Firman Tuhan Mencatat dengan jelas Semalam-malaman Simon Petrus Tidak menangkap Ikan satu ekor pun Tetapi Firman Tuhan juga mencatat Ketika Simon Petrus Mendengarkan Perintah Yesus Tiba-tiba Yesus datang Menaiki Perahu dari Simon Petrus Dan dia agak menuju Ketengah Dan berkata kepada Simon Petrus Simon Bawalah perahumu Agak jauh ke dalam Dan tebarkanlah Jalamu di sebelah kanan Apa yang terjadi? Karena di dalam Yesus ada kepastian Simon Petrus Yang tadinya gagal Simon Petrus Yang tadinya Tidak menangkap apa-apa Perahu yang sama Danau yang sama Jaring pukat yang sama Tetapi Hasil yang berbeda Di dalam Yesus Selalu ada kepastian Saudara boleh gagal Seperti Simon Petrus Rumah tangga Saudara boleh gagal Seperti Simon Petrus Pelayanan kita mungkin Pernah gagal Seperti Simon Petrus Tetapi perkataan Yesus Tidak akan mungkin gagal Karena di dalam Perkataan Yesus Selalu ada kepastian Simon Petrus Mengikuti Perintah Yesus Dia tebarkan Jala ke kanan Dan jalannya Diangkat Ratusan ikan Bahkan kitab suci Mencatat Bible mencatat Perahu Simon Petrus Dan perahu Teman-temannya Hampir Tenggelam Dengan berkat Ikat yang melimpah Hari ini Dia memberikan Kepastian Sakit kita Pasti disembuhkan Masalah kita Pasti ditolong Usaha kita Pasti diberkati Rumah tangga Kita pasti disertai Bisnis ekonomi Kita pasti Dipegang olehnya Diberkati olehnya Disertai olehnya Pelayanan kita Juga diurapi olehnya Karena di dalam Yesus Selalu ada Kepastian Di dalam Yesus Tidak ada Kata mudah-mudahan Yang ada Hanya Pasti 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 Dan pasti Bukan berarti Orang Kristen itu Sombong Bukan berarti Orang percaya Itu arogan Karena memang Yesus memberikan Kepastian Bagi saudara Dan saya Bagi kita Anak-anaknya Ketika engkau sakit Dia pasti Memulihkan kita Ketika engkau Sedang bangkrut Dia pasti Akan memulihkan kita Ketika engkau Sedang gagal Dia pasti Akan memulihkan kita Ketika kita Ditinggalin oleh orang lain Di sekitar kita Mungkin mama papa kita Menyakiti kita Mungkin orang di luar sana Tidak suka dengan hidup kita Ingin menjelekan hidup kita Menghancurkan reputasi kita Menghancurkan pelayanan kita Menghancurkan seluruh hidup kita Dia pasti Menjadi Pembela Atas hidup kita Dia akan menolong kita Dia akan menyertai kita Dia akan menjadi Pahlawan Atas kehidupan kita Yang setuju Katakan amin Saudara ku terkasih Dalam Tuhan Ketika kita ada Di dalam Yesus Maka bukan hanya Kepastian yang kita terima Tetapi yang kedua Yang kita akan terima Ketika kita ada Di dalam Yesus Maka kita akan Menerima jaminan Sama-sama Katakan dengan saya Hidup saya Dijamin Tuhan Saya tidak akan Kelaparan Saya tidak akan Meminta-minta Daud berkata Dalam firman Tuhan Dahulu aku muda Sekarang aku sudah tua Tetapi anak cucu benar Akan terus digendongnya Sampai Lambutnya memutih Anak cucu orang benar Tidak akan meminta-minta roti Dan meminta-minta Belas kasihan kepada orang Karena Daud mengerti Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Dia membaringkan aku Dipada yang berumput hijau Ketika aku haus Dia membawa aku Ke air yang tenang Itu artinya Ekonomi kita Masalah kita Keuangan kita Akan menjadi jaminannya dia Amin Akan menjadi jaminannya Tuhan Akan menjadi jaminan firmannya Oleh karena itu Saudaraku hari-hari ini Jangan mau dibohongi oleh iblis Jangan mau Diintimidasi oleh iblis Sakitmu tidak akan sembuh Engkau tidak akan mungkin punya anak Bisnismu tidak akan mungkin dipulihkan Masa depanmu tidak akan mungkin berhasil Dan seluruh kehidupanmu Tidak akan melihat terobosan-terobosan Dan perkara-perkara ajaib Semua ini adalah perkataan setan Semua ini adalah dusta iblis Yang hari ini Harus kita buang jauh-jauh Tekanan kehidupan Masalah Himpitan Kekuatiran Ketakutan Buang jauh-jauh Hari ini Imani Dan yakinkan diri kita Kita berkaca di kaca yang besar Dan katakan kepada diri kita Yesus menjamin hidupmu Yesus menjamin rumah tanggamu Keluargamu pasti memiliki anak Keluargamu pasti akan memiliki keturunan ilahi Istrimu pasti akan hamil Bahkan engkau akan memiliki anak dalam keluargamu Bisnis kita akan dipulihkan Rumah tangga kita akan dipulihkan Bahkan keuangan kita akan diberkati oleh Tuhan setiap hari Jangan berikan telinga ini Pikiran ini Hati ini Iman ini Untuk mendengar apa kata dunia Dunia selalu berkata Tidak mungkin Mana mungkin Imposibel Pasti tidak bisa Itu terlalu tinggi harganya Terlalu mahal harganya Bagaimana mungkin kita bisa bangkit dari keterpurukan Semua ini kata-kata dunia Tetapi apa kata Yesus Dia memberikan jaminan Aku menyertai engkau Pada kesudahan zaman akhir ini Aku selalu ada beserta denganmu Aku selalu menjadi Tuhan penolongmu Aku akan menjadi Tuhan pelindungmu Aku akan memberikan berkat-berkat atasmu Bahkan makan minummu Akan aku jamin Burung di udara firman Tuhan Katakan Tuhan pelihara Itu artinya Tuhan menjamin hidup kita Bahkan firman Tuhan mengata Bunga bakung di ladang Tidak didandani seindah Salomo Itu kata firman Tuhan Berarti hidup saudara dan saya Dijamin oleh Tuhan Yang ketiga Ketika kita ada di dalam Yesus Maka bukan hanya kita menerima kepastian darinya Bukan hanya kita menerima jaminannya Tetapi hari ini Kita akan menerima Kuasa dan otoritas Sama-sama katakan dengan saya Saya memiliki kuasa Saya memiliki otoritas Sama-sama katakan dengan saya Saya memiliki kuasa Saya memiliki otoritas Ketika saudara membagikan siaran langsung ini Ketika saudara membagikan video ini Di grup-grup Whatsapp Di grup-grup Facebook Bahkan di grup-grup sosial media Manapun Saudara memiliki kuasa Di dalam Yesus kita memiliki kuasa Saudara dipakai Tuhan Untuk menjadi berkat Membagikan siaran ini Membagikan video ini Untuk memberkati banyak orang Karena firman Tuhan berkuasa Mengubah hidup kita Yang tidak berarti Menjadi berarti Yang tidak memiliki harapan Menjadi memiliki pengharapan Di dalam Kristus Yesus Saudara dan saya di dalam Yesus Memiliki kuasa dan otoritas Tuhan berkata kepada pohon arah Dia melihat Dia ingin memakan Tapi karena tidak didapatinya satu buah pun Maka Tuhan berfirman Mulai hari ini Engkau tidak akan berbuah lagi Dan tidak ada lagi orang yang menikmati buahmu Hari esok Bapak ibu saudara Pohon arah ini dilihat oleh murid-muridnya Dan dia berkata kepada Yesus Guru Pohon arah yang kau kutuki itu Sudah tidak berbuah lagi Betul pohon arhnya masih Masih hijau Betul pohon arhnya masih hidup Tetapi tanah dan akarnya Telah terkutuk Tidak memiliki Penghidupan Tidak bisa berbuah Tidak menghasilkan Hal-hal baik Meskipun dia masih hijau Meskipun dia masih berupa pohon Tapi dia tidak bisa menghasilkan apapun Yesus memiliki kuasa Dan bukan hanya Yesus memiliki kuasa Tapi Yesus juga titipkan kuasa Atas hidupmu Dan hidupku Saudara ku terkasih dalam Tuhan Saya teringat Satu pekerjaan tangan Tuhan Lewat pelayanan yang Tuhan percayakan Atas pelayanan ini Satu kali Bapak ibu saudara Ada seorang ibu yang memiliki paru-paru hancur Saudara Selama 15 tahun Dia mengikuti ibadah setiap hari Rabu Ibadah kesembuhan Ibadah hari Jumat Ibadah doa pemulihan wanita Apa yang terjadi Lewat minyak urapan Lewat air urapan Lewat doa yang diurapi Paru-parunya Yang hancur selama 15 tahun Tuhan pulihkan Tuhan bersihkan Dan dia dimerdekakan Yang setuju katakan Amen Amen saudara Ada seorang anak juga Bapak ibu saudara Dia bercanda-bercanda Dengan mur Dengan baut Tertelan Hasil ronsennya Ada mur dan baut Di dalam dadanya Dan itu harus dioperasi Tapi karena dia percaya Kuasa Tuhan Dia percaya di dalam dirinya Ada otoritas Lewat minyak urapan Lewat air urapan Dioleskannya Diminum Ditumpangkan tangan Atas dada anaknya Besok pagi Mur yang ada di dalam Di dadanya Di dalam tubuhnya Keluar lewat Kotoran Saudara Aku terkasih dalam Tuhan Kita memiliki kuasa Kuasa perkataan Kuasa iman Setiap agi berkata Kepada Tuhan Aku orang yang diberkati Aku orang yang berhasil Aku jadi kepala Aku sukses Hidupku beruntung Hidupku maju Namaku masyur Semua untuk kemuliaan Nama Tuhan Yesus Kristus Dan yang keempat Bapak ibu saudara Ketika kita ada Dalam Yesus Maka Kita menerima Segala janjinya Apa janjinya Tuhan Engkau naik Dan tidak turun Menjadi kepala Dan bukan ekor Kalau dalam perjanjian lama Diteruskan Kalau engkau mendengar Firman Tuhan ini Dan melakukannya baik-baik Tetapi puji Tuhan Bukan kita yang melakukan Yesus telah menggenapinya Yesus berkata kepada Orang Farisi Dan Ari Saduki Dan kepada murid-muridnya Aku datang Bukan untuk Menyadakan hukum Taurat Tetapi aku datang Untuk menggenapi Hukum Taurat Kitab para nabi Dan kitab-kitab Pemasmur Semuanya telah digenapi Oleh hidup Yesus Dan karena lewat Yesus Kita menerima janji Abraham Kita menerima janji Isaac Kita menerima janji Yaakub Bahkan janji kepada Yusuf Bahkan janji kepada bangsa Israel Hari ini Saudara dan saya Berhak untuk menerima janji itu Karena darah Yesus Kita menerima janji Israel Karena darah Yesus yang tercura Tubuh yang terpecah Kita layak menerima Segala janjinya Kita pasti disembuhkan Kita pasti dipulihkan Kita pasti menerima berkat-berkat Tuhan Kita pasti diangkat terus naik Dan tidak turun Menjadi kepala dan bukan ekor Yang setuju katakan Amin Ketika kita ada di dalam Yesus Maka yang terakhir Kita menerima kasih Dari Bapak Sorgawi Kita dianggap benar Kita diperhitungkan Bukan karena kita saleh Bukan karena kita kudus Bukan karena saya pendeta Bukan karena saya gembala Bukan karena kita baca firman Tuhan Bukan karena kita mengembalikan perpuluhan Bukan karena kita melayani Semua hal yang saya ucapkan itu Adalah baik dan benar Tetapi kita dipandang benar oleh Bapak Kita dikasihi oleh Bapak Itu karena ada putranya yang tunggal Di dalam hidup saudara Di dalam hidup saya Christ in us Sama-sama katakan dengan saya Christ in us Yesus di dalam hidup kita Sama-sama katakan dengan saya Yesus ada di dalam hidup saya Amin Yesus ada di dalam hidup saya Kalau Yesus ada di dalam hidup saya Masalah boleh ada Pergumulan boleh ada Tekanan kehidupan boleh ada Apapun sakit-penyakit boleh ada Yesus yang di dalam hidup saya Akan menyembuhkan saya Akan membuat saya kuat Akan membuat saya berkemenangan Akan mempromosikan hidup saya Dan saya akan mengalami Satu hal yang spektakuler Tuhan mengangkat saya Dan mempermuliakan namaku Untuk kemuliaan nama Tuhan Membuat bisnisku berhasil Keluarga ku diberkati Dan hidupku berkemenangan Bahkan lebih daripada pemenang Yang setuju berikan tepuk tangan Di rumah kita masing-masing Haleluya 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 Saudara saya sangat excited Menyampaikan firman Tuhan ini Dan saya akan masuk Dalam inti khotbah saya Bapak Ibu Saudara Siapakah kita di dalam Kristus Ini pertanyaan kita selanjutnya Siapakah kita di dalam Kristus Yang pertama Kita adalah ciptaan yang baru Artinya Saat ini Saudara dan saya Adalah anak-anaknya Amin Kita adalah anak-anak Tuhan Kita adalah anak kesayangannya Tuhan Saudara bukan musuhnya Tuhan lagi Tadinya kita adalah musuh Tuhan Karena pengorbanan Kristus Kristus tinggal di dalam hidup kita Christ in us Kita mati Dibaptis Ditinggelamkan lewat kematiannya Dibangkitkan lewat kematiannya Saudara Hari ini Status kita Bukan lagi hamba Tapi status kita Saya adalah anak Di dalam Kristus Sama-sama katakan dengan saya Di dalam Kristus Saya adalah anak kesayangannya Saya adalah ciptaan yang baru Dan yang kedua Siapakah kita di dalam Yesus Yang kedua Kita adalah orang-orang Yang lebih daripada pemenang Betul masalah memang ada Betul tekanan kehidupan memang ada Betul dalam pekerjaan ada persaingan Betul dalam bisnis dagang ada persaingan Tetapi saya percaya Tetapi saya percaya Ujung-ujungnya Saya akan keluar Saya akan mengalami Kemenangan yang gilang-gemilang Karena hidup kita sebagai anak Tuhan Ditakdirkan Tuhan Ditetapkan Tuhan Untuk lebih Menjadi Daripada Orang-orang yang menang Yang setuju sekali lagi Kasih tepuk tangan di rumah masing-masing Haleluya Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara Setelah ini saya akan berdoa Di dalam Yesus Kita adalah Ali waris kerajaan sorga Semua janjinya Menjadi milik kita Yesus berkata kepada murid-muridnya Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Kemana aku pergi Engkau tahu jalan ke sana Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Yesus Kristus Saudaraku Saya baru mengerti perkataan Rasul Paulus Yang berkata Karena bagiku hidup adalah Kristus Mati Adalah keuntungan Paulus sangat mengerti Bahwa dia adalah Ali waris kerajaan sorga Bukan hanya Paulus Tetapi saudara dan saya Kalau hari ini kita binas Kalau hari ini kita tiada Kalau hari ini kita harus pulang ke rumah Tuhan Kita akan bertemu muka dengan muka Di kerajaan sorganya yang kekal Saudaraku terkasih dalam Tuhan Kita adalah ali warisnya Tadi saya sudah katakan Janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham Akan menjadi bagian atas hidup saudara dan hidup saya Janji yang diberikan kepada Isaac Berkelimpahan Berkemenangan Makmur Bersuka cita Dan hidup dalam berkat-berkat Itu juga akan menjadi bagian dalam hidup saudara Dan juga bagian kehidupan kita Yang perlu saudara lakukan hari-hari ini Yang perlu saudara dan saya ikuti hari-hari ini Jangan fokus dengan dunia Ikuti firman Tuhan Ikuti janji Tuhan Bahwa di dalam Yesus Tubuhku sehat Di dalam Yesus Aku berkemenangan Di dalam Yesus Aku diberkati Di dalam Yesus Aku dipromosikan Di dalam Yesus Anakku diberkati Di dalam Yesus Rumah tanggaku dipulihkan Di dalam Yesus Aku melihat masa depanku yang cerah Di dalam Yesus Aku mengalami banyak promosi Di dalam Yesus Aku tidak sakit-sakitan Di dalam Yesus Jantungku sehat Di dalam Yesus Mataku yang buta Akan melihat Di dalam Yesus Telingaku yang tuli Akan mendengar Di dalam Yesus Yang lumpuh Akan berjalan Di dalam Yesus Akan melihat kemuliaan Akan mengalami kemuliaan Demi kemuliaan Yang setuju katakan Amin Dan amin Untuk firman Tuhan Pada malam hari ini Terima kasih telah menonton